Acting, intermediate ya, long acting bukan ultra long acting gitu Jadi sangat-sangat panjang Yang biasa kita gunakan itu ada juga yang premise Jadi premise itu campuran antara yang pendek dengan yang intermediate Biasanya kalau kita disini kan kita gunakannya dua kombinasi Ada yang cepat atau pendek dengan yang panjang gitu atau intermediate gitu Biasanya nyuntiknya bisa sampai 4 kali, 3-4 kali Nah disini ada formulasi baru dari NOVO yang disebut dengan IDX PAR Nah ini dia hanya butuh satu kali penyuntikan saja Di dalamnya dia benar-benar ultra long Berarti dia bekerja dari 48 jam gitu ya Nah ini saya sudah masuk ke dalamnya katalog ya Nah ini pertama-tata laksana diabetes tipe keuang Yang membutuhkan insulin adalah kendali bikami, kompleksitas pengobatan dan juga hipo bikami Ini yang terlihat juga Pada pasien yang menekapkan namanya penggunaan insulin juga resiko hipo bikami juga tinggi Nah disini apa yang disebut dengan IDX PAR itu adalah insulin yang budak ya Jadi insulin yang budak ini di dalamnya adalah insulin basal pertama yang dapat dikombinasi bersama insulin yang pradial Dari 20% 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 Nah berbedaannya apa nih pre-mix Jadi kalau pre-mix itu kan mungkin pernah ada yang dengar NOVO mix gitu Ya NOVO mix itu biasanya disuntikan ruang sampai 3 kali Jadi kalau yang yang profesional biasanya sudah 4 kali bisa dihampetkan lagi dengan pre-mix bisa 2-3 kali Dan dengan IDX PAR kita hanya cukup 1 kali Nah ternyata untuk yang formulasinya adalah terdiri dari 2 zat biologi aktif ya Dengan di dalam hal ini adalah insulin budak dan insulin ASPAR Dia benar-benar menerupkan gambaran insulin fisiologi Dan mengurangi resipon hikobi kemi karena variabilitas yang lebih baik dibandingkan insulin yang pre-mix Dan juga menyedarkan apa? Regimen insulin dengan mengurangi jumlah sepitan Ya terutama untuk pasien-pasien geriatrik atau yang tidak ada pengandu Atau yang tidak ada yang mengawasi obat Maka obat ini apa insulin Jenis ini sangat membantu Ya hanya cukup 1 kali sepitan Nah bagaimana kalau yang sebelumnya sudah menggunakan insulin basal Tidak ada pengesuaian dosis Jadi bisa langsung menggunakan dengan dosis yang sama ketika kita berlari ke IDX PAR Atau misalnya sudah menggunakan pre-mix sebelumnya Ya tetap sama 1 banding 1 Atau menggunakan sebelumnya basal bolus yang saya bilang tadi yang 4 kali suntik Tiga kali harian radial satu kali malam itu tidak ada pengesuaian dosis Jadi cukup aman Sangat aman dan artinya untuk penyesuaian dosis tidak ada Dan misalnya sangat mudah digunakan hanya 1 kali perhentikan saja Nah ini ternyata pentingnya untuk kita komplain spasial Ternyata komplain spasial ini menjadi PR besar buat kita ya Sebagai tenaga medis Di mana ternyata sangat istilahnya bisa dibilang Kenapa keberhasilan kontrol pulitan itu tidak berhasil Ya faktor yang paling penting ternyata adalah komplain Atau kepatuhan dari pasien dalam penyuntungan insulin Ya ternyata pasien yang tidak patuh Itu memiliki resiko kematian 30% dari tinggi Juga memiliki apa namanya Resiko kematiannya juga yang tidak patuh 9% lebih tinggi Yang tidak patuh membagisakan kesehatannya sesuai anjurah Nah kita sari aja ya bahwa Kapan kita harus segera wujud ke FKTB yang lebih lanjut Yang pas-pas kita lanjut yaitu dengan komplikasi Dengan kontrol gula yang buruk di atas 7% Dan juga dengan HbA1C yang lebih dari 9% Atau juga pasien dengan BN infeksi benar Selain itu dosis insulin perubahan atau kegantian Itu juga bisa biasanya dilakukan oleh spesialis atau subspesialis Dan juga bisa dilakukan oleh teman-teman di FKTB BNK1 ya Terkait sudah maksimal 20 menit gitu Dan juga dapat diambil atau diperoleh Insulin ini diaportik ataupun farmasi yang berkerjasama dengan DBJS kesempatan Ya sekian mungkin itu saja Nanti mungkin kita lebih banyak cari ya Tentang kasus-kasus teman-teman di lapangan Dalam terhadapi kasus-kasus DM-nya Begitu terima kasih Saya memperhatikan latihan telah berpasang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih